Halo semua, Mani Miss Maha Kembali lagi bersama aku Di General Reading, kali ini tuh Temanya tentang Apa yang membuat Jodohmu jatuh cinta padamu Jadi ini diperuntukkan untuk kolektif Jadi aku harus minta kebijakan Kamu untuk menelah informasi Karena aku yang Yang aku reading atau yang aku lihat Itu banyak energi, jadi Yang namanya kolektif reading ini Bisa rasanya bisa tidak dan energi bisa pas versa Dimana Kamu juga harus tahu tentang Kesesuaian zodiac, birth chart Terus juga kamu harus bisa Menelah soal realita kamu Dan disini Aku menyisipkan healing energy Jadi siapapun yang pengen healing Pengen menikmati energi relaxnya Tinggal nonton aja Hempaskan Energi-energi negatif dulu sebelumnya Aku juga minta kamu untuk Nge-release atau ngelepasin Apapun yang membelenggu Yang ngebuat kamu galang Ngebuat kamu pusing Coba Niatin untuk dilepasin sebelum kamu Starting nonton video ini Oke Jadi perlu diingat Ini adalah Semper reading Dimana Kapanpun kamu nonton video ini Mau setahun setelah aku post Juga teraplikasikannya saat kamu menonton So untuk yang baru di channel aku Hi Welcome to my channel My name is Maha I'm an intuitive route reader Dimana aku akan membaca Ramalan Ramalan atau prediksi-prediksi Dengan menggunakan tarot Dan oracle card Aku juga Majority Menggunakan intuisi aku Sometimes aku melihat vision Melihat gambaran Melihat warna So Aku akan jelaskan nanti Jadi ini adalah Apa yang membuat jodohmu Jatuh cinta padamu Aku akan Clearing energi dulu Sebelumnya Baru nanti Kita langsung lihat Tentang energi kamu dulu Nanti energi kamu Saat ketemu sama jodoh kamu Jodoh kamu gimana Energinya saat ketemu Dirimu Lalu kita lihat Tentang apa yang membuat Dia Jatuh cinta padamu Oke oke Let's start There is spirit guide Angel upon power All right I think it says I'm listening to my ghost I can speak the truth Tell me about The people who watch this video Current energy right now I just need one Okay This is the star Energi Orang-orang yang penuh Dengan harapan Aku melihat kamu punya Faith Satu keyakinan besar Soal percintaan Dan kamu punya Keyakinan besar Kalau Tuhan itu Di depan sana Bakalan memberikan Kamu sesuatu yang indah Aku harap Suara aku keras ya Suara aku kenceng Karena Device aku beda Sama yang biasa Aku buat video Disini Aku belum ada gantinya Jadi Aku working on Sama apa yang ada Oke Aku udah track track Jadi kalau misalnya Kamu pun dengar suara-suara Di belakang sana Abaikan aja Disini Energinya Aquarius Check Summarizing Venus and Vedic Rising Tapi disini Aku melihatnya Kamu itu punya Energi bintang Dimana Ada sesuatu Di dalam diri kamu Yang Tidak mudah Untuk orang lain Lupakan Karena disini Ada energi Yang bercahaya Kalau kamu lihat Disini Kamu aiming Atau kamu Meraih Sebuah cahaya Disini Energinya Memang lagi Pengen Ngeraih Mimpi kamu Ada juga Yang fokus Ke kerjaan Dan karir Untuk meraih Apapun yang Kamu impikan Disini Aku bahkan Konfirmasi Keteratek Yang lain Tentang energi Kamu saat ini Kamu itu punya Jalan Atau Takdir Untuk mencapai Kesuksesan Dalam kehidupan Karena Kalau The starting Sudah pasti Ngomongin Soal Anything Apapun yang Hubungan Sama harapan Ini akan Diwujudkan Kamu juga Orang yang Cukup jujur Adil Let's see ya Ngikutin Ke arah Kehidupan Ada beberapa Dari kalian Yang juga Intuisinya Bagus ya There is Spirit Guide Angel If on power What like God And can search Please show me About Their current Energy Right now Ada The world Ada The six of cups Sama queen of cups Ada pieces Scorpio Cancer And then Ada Capricorn Libra Aquarius Di sini Aku melihatnya Kamu orang-orang Yang cukup Compassion Cukup Penuh Dengan Welas Asih Kasih sayang Aku juga Melihat kamu Punya comfort Dalam kehidupan Kamu punya Banyak blessing Dalam hidup ini Dari the world Sendiri Sebenarnya Energinya Freedom Kebebasan Kamu punya Kebebasan Untuk berpikir Kebebasan Pola pikir Kebebasan Untuk Mencurahkan Apapun Yang kamu Pikirkan Cuman Di sini Aku melihatnya Ada sebuah Knowledge Atau wisdom Ini bisa Ke arah Spiritual Bisa arahnya Ke academic Jadi kan Aku lihat Banyak ya Di sini Di sini Juga Merasa Content Ini Adalah Konsep Orang Yang Tadi aku Bilang Life path Menuju Kesuksesan Kamu menjadi Raja Atau ratu Sendiri Di dalam Hidupan Kamu Karena The word Itu kan Kartu yang Major Paling terakhir Ini kayak Ada fulfillment Di dalam Hidup Kamu Cuman Di sini Ada sebuah Kenyamanan Yang terus Dikasih ke Kamu Be careful Sama hal-hal Yang terlalu Nyaman Kadang-kadang Juga Baking stuck Tapi Dari six of cups Adalah blessing Apapun yang Kamu pengen Ini akan Dikasih Apapun yang Kamu pengen Akan Dikasih Tapi Kitanya Harus jadi Seseorang Yang Balik lagi Tadi Penuh Dengan Walas Asi Penuh Dengan Kasih Sayang Di sini Ada Energi The queen Of cups The queen Of cups Kalau memberikan Cinta Itu tanpa Pamri Dia Tidak Mikirin Kalau Misalnya Aku Perhatian Sama Kamu Aku Dapat Apa Dia Tidak Mikirin Itu Yang Dia Pikirin Yaudah Aku Memberikan Kasih Sayang Memberikan Kasih Sayang Cuman Dia Orang Yang Mudah Jatuh Cinta Jadi Mudah Untuk Baper Be careful Sama Hal Itu Ini Energi Kamu Lagi Penuh Dengan Cinta Perasaan Lagi Meluap Meluap So Aku Bakalan Lihat Ke Energi Kamu Saat Ketemu Jodoh 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 Energinya The Eight Of Pentacles Balik Lagi Kamu Achieving Success Di Sini Kamu Meraih Sebuah Kesuksesan Dalam Kehidupan Ada Kehidupan Yang kamu Mulai Awal Baru Jadi Entah Itu Bisnis Baru Entah Itu Kerjaan Baru Entah Itu Rumah Baru Ada Sesuatu Yang Baru Saat Kamu Ketemu Sama Orang Itu Balik Lagi Soal The World Itu Ngomongin Soal Misalnya Aku Ngomongin Soal Informasi Informasi Kadang Kadang Nggak Harafiah Ngomongin Soal Makanan Tapi Dalam Kehidupan Pasti Ada Konsep Seperti Itu Apa Yang Bagi Kita Perfect Apa Yang Bagi Kita Sudah Complete Sudah Full Set Semuanya Kamu Dapat Disini Ini Energinya Kamu Menjadi Raja Sama Ratu Di Kehidupan Kamu Sendiri Kamu Nggak Dikontrol Sama Orang Memetik Hasil Dari Jerah Payah Dan Kebanyakan Memetik Hasil Secara Finansial Jadi Kamu Nggak Pusing Secara Finansial Disini Saat Ketemu Pasangan Kamu Aku Bakal Lihat Energi The One For You Jodohnya Nanti Di Depan Sana Energinya Seperti Apa That Person The One For Them Energy Ten Of Cups Pertama Kamu kan jadi raja dan ratu untuk kehidupan kamu sendiri Sementara judul kamu adalah seseorang yang punya rule Punya kekuasaan Punya otoritas untuk kehidupannya dia sendiri Ini energinya kenapa bisa bertemu karena mirip Pertama Kamu dapet completionnya disini Dia dapet completionnya disini Kamu dapet kesuksesan secara finansial disini Dia mendapatkan kesuksesan di hidup dan karir disini Jadi Energi major kamu adalah the world Dimana kamu punya freedom Energi major dia adalah The king of the ocean Which is the emperor Emperor adalah sosok orang yang Dapetin segalanya Yang ruling segalanya This is alpha energy Dimana kamu dealing sama seseorang yang cukup power Or full secara mindset Secara pembawaan Secara wibawa Secara aura Itu kalau misalnya kayak ketemu gitu loh Ini bukan tipe orang yang Berada di belakang Di bayang-bayang Enggak Dia tuh the center of attention Kayak kalau pas dateng Pas kayak kamu ngeliat juga Kayak ada cahaya Yang menyinati dirinya Jadi Kalau aku lihat disini Dia adalah Energi orang yang Dapetin segalanya Apapun yang dia pegang Itu kayak Berubah jadi emas Jadi Dari segi Pola pikir soal kerjaan Pola pikir soal karir Pola pikir soal keluarga Dia tuh semuanya Whole package Kayak solid banget Karena kalau The king of the ocean Pasti orang yang solid Orang yang kokoh Nah Energinya Dari ten of cups Balik lagi Soal completion Sesuatu yang komplit Dia tuh punya Semuanya ada Kamu mau harapin Di apa Di pasangan Dia semuanya ada Full semuanya Jadi istilahnya Dari pola pikir dia Tentang keluarga Juga cocok sama kamu Pola pikir dia Tentang Keuangan Juga cocok sama kamu Aspek-aspek Mana pun Pas banget Nah Dari the king of the ocean You can be dealing Sama energi aries Jadi Dia tuh Very bossy ya Suka ngatur Terus juga Dia orang yang Tipenya Karena dia Aku ngeliatnya Dia kayak punya Usaha sendiri Atau memang Bekerja Di Tempat yang Kedudukannya Dia tinggi Makanya Dia punya struktur Dan kestabilan Dan dia Suka mendominasi Terus Dia punya background Yang bagus juga Aku juga Ngeliatnya Sini Sosoknya In social life Atau di lingkungan Sekitarnya dia Dia cukup Punya kendali Jadi Orang yang cukup Powerful Kalau aku Liat konsep Powerful itu Bukan hanya Secara Dia ke kamu ya Tapi dia Ke orang-orang sekitar Atau dia ke masyarakat Sekitar Juga punya power So Kita lihat dari sini ya Pertama Aku bakal lihat dulu Tentang apa yang Buat kamu Suka sama dia Karena kamu Energia seperti ini Udah pasti Kamu berharap Sama seseorang Yang punya Sesuatu yang lebih Daripada kamu Atau seseorang Yang at least Punya Kebahagiaan Yang sama-sama kamu Itu yang membuat Kamu juga suka Sama dia Dari pembawaan Dia tau apa yang dia mau Yang tadi aku bilang Pas ketemu Itu bagaikan Orang ini Sangat solid Wibawanya Kelihatan banget Aurannya Kepancar banget Itu yang membuat Kamu tertarik So kita lihat Apa yang membuat Dia tertarik Pertama Kamu punya dunia Kamu sendiri Dimana disitu Buat dia penasaran Dia tuh terbiasa Untuk controlling everyone Dia terbiasa Buat ngatur-ngatur Semuanya Sampai orang-orang tuh Suka Tanda kutip Tunduk ya Sama dia Tapi kamu kayak Gak bisa Kamu punya dunia Kamu sendiri Dan yang tadi aku bilang Kamu adalah raja Atau ratu Di dalam kehidupan Kamu sendiri Jadi dia itu Kayak Dia tuh alpha Dia tidak pernah Membiarkan orang lain Untuk Ngasih tau dia Apapun Nggak ngatur-ngatur dia Sementara kamu tuh Tipenya agak ke omega Dimana Ini agak Kalau misalnya Omega itu Konsep orang yang I'm living my life With the Sesuai sama Apa yang aku pengen Aku tidak peduli Sama rolling Disini Kayak energinya Dia itu punya Rasa kayak Gregetan Ih Aku biasa ngatur nih Semuanya Kok ini Gak bisa diatur Gitu Ada rasa seperti itu Dia kan ngelakuin Yang tadi aku bilang Dia kan suka ngatur Semuanya Jadi Yang di bawah Dia banyak Sementara Kamu punya Keksasasan Yang kamu raih Sendiri Dan dia itu Penasaran Kok dia sendirian Bisa Kok kamu Entah ini Kamu bisa Dalam fase Yang tadi Punya dunia sendiri Dari akhirnya Introvert Dimana kamu punya Close friend Yang cukup close Sementara dia tuh Punya teman Banyak banget Dan disitu Yang membuat dia Penasaran Kenapa dia jatuh Cinta sama kamu Pertama Dari sisi dia Dalamnya itu Sebenarnya ada Rasa kagum Dan rasa Terintimidasi Jadi Ada sisi dia Dimana Gak bisa nih Aku harus cari tau Tentang orang ini Kenapa dia bisa Seperti itu Beda sama aku Yang aku punya Everything nih Dia kan Dia ngerasa kayak Dia punya segalanya Tapi Ternyata Ada seseorang yang Punya lebih Daripada aku Entah dari gift Dari skill Dari apapun itu Dan kamu Aku ngeliatnya Karena rasa Tidak terlalu Perduli kamu Tentang orang ini Yang membuat dia Penasaran So Kita lihat Dan kita Collect tentang Apa Yang membuat Dia Jatuh cinta Pada kamu Apa yang membuat jodohnya itu Jatuh cinta Jadi Perlu diingat Ini adalah Collective Kalau misalnya Kamu penasaran Pengen dibuatkan Kayak pick a card Silahkan komen Aku Dan please Kasih ide Tentang tambahan Tambahan apa Yang kamu pengen tau Kalau aku Melakukan pick a card Oke Apa yang membuat jodohnya Jatuh cinta Sama dia Kreativitasan kamu Page of pentacle I need Three of swords One Makes You Attractive In Your spouse's Eyes The one For them Jatuh 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 Membuat jodohnya Jatuh 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 Kesuksesan yang Kak Murai Tapi Bukan karena Kehebohan Ngerti gak sih Ada orang yang Punya kesuksesan Tapi heboh banget Pernah tau gak sih Kayak orang Yang Misalnya ya Kayak dia Lulus nih Aku pernah liat Orang ada Lulus Ujian Terus masuk ke Universitas yang Lumayan Wow And then Dia itu sampai Jor-joran bikin Selametan And semua orang Tau And then semua Komplek tau Padahal dia baru Starting something Itu Nah Kamu bukan Tipe orang yang Seperti itu Kamu punya achievement Yang menyamai Levelnya dia Tapi kamu gak Seperti dia Yang semua orang Tau Dan semua orang Happy Dan semua orang Selebrasi Makanya disitu Membuat dia Oke This person is humble Pertama dari Humbleness Dari kamu Kreativitasan kamu Dari sisi kamu Melihat cinta Jadi ini Hopeless romantic Person Jadi kamu itu Kayak Orang-orang yang Pernah punya Masa lalu Atau percintaan Yang memang Sangat Buat kamu Apa ya Berubah menjadi Sosok orang yang Saat nanti Dari three of swords Sendiri Pertama Itu Dari luka-luka Kamu Jadi Luka-luka Itu adalah Merti Jangan kamu Ngelukai diri sendiri Enggak Tapi namanya Perjalanan hidup Three of swords Itu bukan hanya Soal cinta Three of swords Itu tentang Entah itu Ada trauma keluarga Entah itu Trauma masalah Apapun itu Kamu melewati Trauma-trauma itu Itu kan jadinya Luka-luka Jadi kayak bekas luka Dari bekas-bekas luka Kamu yang bikin Kamu ngeshape Kamu jadi saat itu Itu yang membuat dia Jatuh cinta Jadi pertama Dari personality kamu Bukan hanya Dari appearance Ya makanya Ini agak surprising ya Karena kalau aku Ngelihat dari Energinya dia Everything must be perfect Jadi kalau dia itu Bagi pandangannya dia Pasangan itu harus perfect Dari ten of cups sendiri Kan dia punya Pemahaman soal keluarga Seperfect mungkin ya Jadi Saat dia jatuh cinta Sama kamu Ya bukan dari appearance Bukan dari cara Kamu Terlihat Seperti apa Page of cups Kreatifitasan Dan cara kamu mencintai Dan cara kamu Melihat dunia Di kacamata kamu Ini agak complicated Karena ini memang Dia mengenal kamu Lebih dalam lagi berarti Di sini Dari page of pentacle Kamu kayak Selalu Exploring Sesuatu yang baru Kreatifitasannya Nemu aja Nemu aja Celahnya kemana Jadi kayak ada masalah Kamu nemu jalan keluarnya And then there is Seven of swords Cara kamu untuk Mencari tahu tentang sesuatu Di sini kamu keliatannya Pinter Witty Jadi Orang-orang yang cerdik Beda loh Orang pinter secara Akademik Dimana kayak Temannya dia pinter Dia kenal banyak Orang yang pinter Banyak Orang-orang yang deketin dia Secara romansa Pinter-pinter Cuman beda Pinternya Pinternya itu Ke arah ke witty Dimana Cerdik Sedikit culas Tapi itu cerdik Di sini ada Six of swords Dimana kamu Gampang untuk Moving on And then Six of pentacles Kamu dilihat Sebagai orang yang Dermawan Orang yang bisa Balance Bisa menyeimbangkan Mana yang namanya Mothralfing Semana yang namanya Spirituality So aku bakalan Kasih konfirmasi Dari Tartek Yang lain Terus Spirit guide Angel upon power White light guide And goddesses Give information And protection To certain people Who watch this video What Makes What Makes The one for them Fall in love With the people Who watch this video Optimisme kamu Dalam kehidupan Pekerja keras Cara kamu Mengerjakan Sesuatu Passion kamu Gairah kamu Disini ada Energi Virgo Aries Leo Sagittarius Disini juga ada Energi air sign Gemini Libra Aquarius Ini konfirmasi Kamu suka sendiri Cara kamu Menyendiri Cara kamu Untuk Yaudah Aku ngelakuin Sendirilah Gitu lah Aku gak butuh Validasi Dari orang Itu yang Ngebuat dia Jatuh cinta Kamu Kedewasaannya Membuat dia Jatuh cinta juga The magician Nah ini kartu Cerdik Yang aku bilang Sebenarnya agak culas Dan agak suka Memanipulasi Pertama Kamu pintar Untuk memanifestasi Contoh Tiba-tiba Kamu ngomong Aduh aku pengen Somai Itu lagi Ada dia nih ya Aduh aku pengen Somai Tiba-tiba Teman kamu dateng Bawa Somai Itu yang dia sadar Loh Tadi orang ngomong Ini ternyata Kejadian beneran Itu yang membuat dia sadar And then Kesukaan kamu Rasa interest kamu Sama hal-hal Yang berbau Art Pseudoscience Spirituality Hal-hal yang berbau Okultism Terus juga Yang berbau spiritual Disini Aku ngeliatnya Intellectual Kamu juga dia Amaze banget ya You have willpower Disini Kayak Willpower itu Ada orang nih Punya mimpi Ada orang punya planning Tapi kalau Gak ada willpower Itu keliatan Kayak redup Karena kamu punya Willpower Gede Aduh aku pengen Ngeraih ini Misalnya aku semangat Banget ya Rasa semangat Kamu kayak Cahaya Yang nyala Ting Gitu Dan cahaya kamu Yang membuat dia Jatuh cinta Dan aku ngeliat Aku tarik ya Benang merahnya disini Kebanyakan memang Yang membuat dia Jatuh cinta Memang personality Jadi ini bukan Sesuatu yang dibuat Kamu gak bisa Memanipulasi ini Sebenarnya Ini sesuatu yang Secara natural Ada Dalam diri Pembawaan Datangnya dari mana Dari perjalanan hidup Dari luka-luka Dari permasalahan Dari Masalah-masalah Yang kita hadapin Kita jadi orang Nanti nih Di depannya Kita jadi sesuatu Atau kita jadi Seseorang Bukan berdasarkan Dari apa yang kita raih Itu yang dia notice Dan kamu pun sadar Bukan dari apa yang Hasilnya di tangan kamu Tapi Dari yang kemarin-kemarin Itu ada apa Di dalam hidup kamu Jadi kamu gak bisa Copy orang lain Saran aku Jangan pernah Meng-copy apapun Karena Setiap orang punya Keunikan masing-masing Pekerja keras Dan kamu punya Tanggung jawab Yang luar biasa Ini bisa tanggung jawab Keluarga Jadi Makanya kenapa Dia bilang Kok melihat Cerminan ya Tapi Ini beda Sementara Dia butuh Validasi Dari orang-orang Kalau dia itu Raja dan Ratu Sementara Kamu gak Dia mencoba Untuk Kayak Gambarannya Kayak apa ya Islanya ada negara Dia mencoba Untuk menjadi raja Dan Ratu Di negara itu Kamu bikin negara Kamu sendiri Dan itu yang membuat dia Kok Kok gini Dari sini Power kamu If you see Di sini ada Fire Balik lagi Soal willpower Gede Kedewasaan Dan consentment Kamu orangnya Kalem Tenang Udah gitu Yaudah Aku mau dapetin apa Nih aku dapet Dan Balik lagi tadi Kamu tidak Butuh orang lain Untuk validasi Kamu dapet sesuatu Pas kamu dapet Ya emang Dia nyadar Dia Langsung dapet Sementara Aku butuh Kerja keras Nah dari The Magician sendiri Di sini adalah Orang-orang Yang kreatif Balik lagi Dan Orang yang punya Resource Yang banyak Kayak punya Apa ya Bahan-bahan Untuk Mencari Mendapat Kesuksesan Yang besar Energinya The Hermit And The Magician Ada sisi Kamu yang Untuk Baru-baru Ada kalian ya Introvert Atau suka sendiri Kesendirian Kamu Melankolis Kamu Pas dicampur Itu kayak Membuat Dia Kayak melihat Sesuatu yang indah Kayak Dia ngeliat Kayak lukisan yang indah Banget gitu loh Nah itu Dari visualnya Seperti itu Let's see Message Dari oracle card Dari spread guide Angel Livan Power Rata Gathing Roses Armasy Marigosa Can Speak The truth Give Information And Protection To Say True People Who Watch This Video What Will Happen In The Future With Their Love Life With The One For Them Ini Pesan Buat Mereka A Message For Them Okay Playfulness To Recapture A Men Allow Your Inner Youthful Spirit Of Fun To Sign Dari Sini Kan ada Regenerasi Dan Disini Ada Youthful Spirit Dimana Walaupun Usia Kamu Udah Beranjak Dewasa Dan Disini Ada Kedewasaan Dari Mindset Kamu Atau Dari Pembawaan Kamu Terlihat Fresh And Young Jadi Banyak Playfulness Kamu Menjalani Hidup Ini Bukan Karena Hidup Ini Ada Kerjaan Bukan Karena Kalau Menjalani Hidup Itu Kerja Tapi Menjalani Hidup Ini Kayak Play Around Kayak Playground Kamu Tempat Bermain Kamu Ya Dunia Ini Ada Love Love Life Is Being Affected By Children Disini Juga Ada Konsep Dimana Dia Melihat Kamu Ada Sisi Childish Itu Yang Membuat Dia Tertarik Tapi Disini Ada Poppy Love Dia Tidak Pernah Merasakan Cinta Yang Kayak Anak Saat Sama Diri Kamu Jadi Kamu Memberikan Dia Kayak Energi Kok Aku Jadi Kayak Bocah Sama Dia Disini Ada Worth Waiting For Do you want Time To start Working Your Love Life Right Now Sabar Sabar Apa Momen Kamu Nunggu Sampai Kamu Menemukan Sosok Orang Yang Benar Tuhan Berikan Ke Kamu Tuhan Kasih Buat Kamu Kadang Kadang Tidak Instan Makanya Kenapa Butuh Perjalanan Hidup Yang Panjang Kamu Menghadapi Ini Itu Dan Segala Macam Karena Ini Worth It Ada New Love A new Person As Romantic Feeling Ini Bakalan Jadi Orang Baru Dari Hidup Kamu Orang Baru Yang Aku Tidak Melihat Kamu Pernah Punya Hubungan Apa Apa Sama Orang Ini Gitu Let's See Aku Bakalan Lihat The Outcome Of The Situation Are Six of Swords Ada The Nine of Cups Sarannya apa? Justice Akan ada keadilan untuk kamu yang mau nunggu Disini ada Six of Swords Kamu akan menjalani kehidupan yang tenang Gak banyak drama, gak banyak halu Gak banyak hahihi Yang dalam arti Yang cuma Cuma main-main aja Ini sesuatu yang serius Karena memang dibawa ke tempat yang lebih tenang lagi Nine of Cups Itu ngomongin soal achievement Dalam kehidupan Kedepannya seperti apa? Ini bagaikan piala paling terbesar untuk diri kamu Dia pun seperti itu Justice Ini ada balance Ada sesuatu yang seimbang Jadi dia akan menyeimbangkan diri kamu Kamu takdir untuk dia juga Anugerah untuk dia Agar dia bisa menyeimbangkan hidupnya And then disini ada The High Peace Artinya ini ada diri Eropan You can be dealing sama Pisces, Taurus, Libra Kamu juga bisa dealing sama Libra disini Disini ada dealing sama Virgo Gemini And also Ya terus a lot of Libra Gemini Aquarius Wisdom Kedewasaan Nanti momennya Saat kamu ketemu orang ini Memang kamu sangat dewasa banget Balance Kalau kamu lihat disini ada pilar warna hitam Pilar warna putih Jadi dua fondasi orang yang cukup bertolak belakang Mindsetnya Ini bertemu Tapi membuat sebuah Fondasi yang kokoh Untuk membangun sebuah rumah Oke Aku bakalan kasih pesan Untuk kamu Apa yang perlu kamu perbaiki Atau perlu kamu tahu Message for the people who watch this video Coven Ending Spring new beginning Growth Change Liberation Transition Awalan Itu pasti dimulai Sama akhiran Jadi Apapun yang berakhir Dari hidup kamu Apapun yang selesai Fase-fasanya Lingkungan toksik Kamu keluar dari Hubungan yang memang Sudah gak baik Itu Akan membawa kamu Ke sebuah awal mula Dimana Itu akan memberikan kamu Kemampuan untuk tumbuh Kemampuan kamu untuk expanding Kemampuan kamu untuk lebih Mempunyai Liberation Kebebasan Disini ada sebuah transformasi Yang harus kamu lakukan dulu And then heartbroken Deeply hurt Sad Separation Breakup Feeling lost Grieving And mourning You need to know Apa itu heartbroken Baru nanti kamu tahu Ini kan Kayak telur Harus di crack dulu Open Baru kamu tahu Oke Di dalamnya seperti apa Aku rasa cukup sampai disini Pesan aku Semuanya membantu Kalau misalnya kita ada kesempatan Kamu tinggal Post aja Comment di bawah Kita nanti lanjutin ini Seperti apa Saran-sarannya Kamu mau tambahin apa lagi Terserah Kalau kita bikin pick a card ya Jadi kalau misalnya Kamu mau tahu lebih lanjut Bisa book first reading Linknya ada di bawah Nomornya di bawah Kalau kamu suka video ini Kamu boleh like Dan subscribe Jangan lupa share See you next reading Bye Sub indo by broth3rmax